Lanjut lagi kita ke Sunyaragi Tapi kita dikasih rekomen buat naik taksi online Ternyata lokasinya masih jauh Udah akhirnya kita disaranin buat udah sewa aja angkot Hi guys, hi guys, hi guys Kita naik D2 Sebenernya katanya D7 Cuman begitu ada angkot lewat Karena lama banget ya nungguin angkotnya Akhirnya ada angkot D2 lewat Kita tanya, ternyata lewat Sunyaragi Kita lewat lah, naik Sunyaragi Naik D2 tuh, Sunyaragi Ternyata cuman L doang Set, nyampe Deket sih ya Hi, Goni Kita sudah rapih kembali Dan kita mau melanjutkan perjalanan Kita mau ke Mana ya Enaknya mana ya Kayaknya gue ada usul deh Ih, gede banget Kayaknya karena kita ada di daerah Sunyaragi Gimana kalau kita ke gua Sunyaragi Fenomenal Fenomenal Pandai Jidup yuk Cuman 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 Lihat deh kesukaan lo ya Kepulangnya aja Lihat deh kema Lewat Cus Alhamdulillah 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 Eeee ini gua lagi out time-nya ke Gua Sunyaragi Gak dicerebut Gak di Jakarta Kita naik angkot Lo tau kan bunyi Aduh Guys Ini kita bener-bener gak tau lagi dimana Dan Bener-bener cuma Ya udah ya mbak Udah nyampe Kita hektik banget disitu Bergembira Sampai joget Lu sampe tari perut gitu kan Ya udah Udah lah gue tetep cool Itu hari pertama memang masih hektik Kita masih Pokoknya kita harus dapet Sunyir lagi Harus dapet gambar sunyir lagi Terus gue harus ngedron segala macem Gak taunya Jeng jeng Kasih ini dulu Dram Ropi Tandar ada Matanya hujan Kita dimana? sampai di bawah Sunyaragi masuk dulu jadi disini itu merupakan salah satu kayak destinasi wajib yang lo kunjungi kalau lo semua pedi kisi the bond nah kenapa dibilang wajib gue juga gak tau nih sebenernya ada apa kenapa gue ini bisa spesial banget dan beda sama gue yang lain sebelum masuk, beli tiket dulu sebelum, eh sebelum dari pada diusir, udah masuk untuk tahun baru malam tahun baru tahun baru ada malam disini gratis ada pusat kembang api oh gitu tuh guys, kalau tahun baru disini bakal ada pusat kembang api dan yang penting gratis terima kasih ini masuk berapa? 10 ribu akhirnya akhirnya kesini juga karena kemarin cuma ngetik foto di gambar di google sayangnya Cirebon lagi kayak Jakarta jadi kalau pagi sampai siang panas banget siang sampai sore ini mendung jadi kita dapet yang turu ini 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 kita kejebak di tengah-tengah di Balai Kambang dan kesalahan kita adalah kita terlalu pede, main masuk aja tanpa tau sejarahnya itu kayak gimana ini karena hujan nih jadi kita nadu-dulu icurang di belakang kamu masuk aku masuk yaudah akhirnya kita cuma ngobrol-ngobrol sama Satpam disana ya kan dia kebetulan lagi keliling yaudahlah kita jam berapa kita balik ya? sore jam yaudahlah balik aja nih kita ke hotel sekalian bersih-bersih kita naik angkot cari angkot ternyata tidak ada angkot yang sama untuk menuju ke hotel jadi kita ngikutin apa kata masyarakat situ kita naik angkot sampai lampu merah intinya sih sebenarnya kalau dari hotel ke Sunyaragi eh dari hotel ke Sunyaragi naik angkot sekali tapi pulangnya itu harus naik dua kali dua kali jalan pemuda dengan keadaan lepek karena hujan grimis-grimis akhirnya kita jalan karena ke hujanan kita jalan sejauh berapa kilo ada? berapa kilo ada? berapa kilo ada? yang kita hujan hujanan? ini yang belakang tuh anak kuliah enak kuliah ini enak kuliah ini ha 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati